Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini, kita akan membahas tentang dokumen yang harus sobat siapkan Untuk pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 periode kedua Pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024 periode pertama sudah selesai dilaksanakan Dan pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 periode kedua akan segera dibuka Pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 priori ke-2 ini ditujukan khusus bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus menerus dan juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi pemerintah daerah. Untuk dapat mendaftar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 priori ke-2, terdapat beberapa dokumen yang harus sobat siapkan. Sobat dapat menyiapkan dokumen tersebut mulai dari sekarang, agar saat pendaftaran P3K priori ke-2 telah dibuka, sobat tidak kesulitan dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan. Lalu, apa saja dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 priori ke-2, akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru sepuntar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa, share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link S.id garis miring WA catatan ASN Dan, channel catatan ASN di Telegram melalui link T.me garis miring informasi ASN Atau, sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Pendaftaran seleksi pengandahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 periode kedua akan segera dibuka. Pendaftaran P3K untuk periode kedua ini Dikhususkan untuk pelamar yang merupakan honorer atau tenaga non-ASN Yang aktif bekerja di instansi pemerintah Minimal 2 tahun secara terus menerus Dan juga untuk pelamar khusus lulusan PPG Untuk formasi guru di instansi daerah Penjelasan lebih lengkap tentang siapa saja yang bisa mendaftar pada seleksi pengandahan P3K tahun anggaran 2024 periode kedua Dapat sobat simak pada video yang ada di channel catatan ASN dengan judul Honorer yang bisa daftar P3K 2024 periode kedua Siapa saja yang bisa daftar P3K di periode kedua Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya Pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024 periode kedua Akan dimulai pada tanggal 17 November Sampai dengan 31 Desember 2024 Pada wasap pendaftaran ini Sobat harus membuat akun P3K Memilih formasi P3K Dan mengakhiri pendaftaran P3K periode 2 Sampai dengan tahap resume di portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN BKN Walaupun pendaftaran P3K periode 2 belum dimulai Sobat sudah dapat melakukan pembuatan akun P3K Di portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN BKN Cara pembuatan akun P3K di SSC ASN BKN Dapat sobat simak pada video yang ada di channel catatan ASN dengan judul Cara daftar akun P3K di SSC ASN BKN Tutorial pendaftaran akun P3K 2024 Setelah mendaftar akun Langkah selanjutnya adalah melengkapi biodata Memilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi yang sobat miliki Dan mengunggah dokumen yang diperseratkan oleh instansi yang sobat lamar Sobat harus melengkapi dan mengunggah dokumen yang benar Sesuai dengan format yang ditentukan oleh instansi yang sobat lamar Agar sobat lolos pada seleksi administrasi P3K Dan berstatus memenuhi syarat atau MS Beberapa dokumen yang dapat sobat persiapkan Untuk pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 periode kedua ini yaitu 1. Kartu Tanda Penduduk atau KTP Dokumen pertama yang harus sobat siapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk atau KTP asli Atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan Atau biodata pendudukan WNI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pastikan Kartu Tanda Penduduk atau KTP sobat sudah update Atau sudah sesuai dengan kondisi terbaru saat ini Jika sobat baru menikah atau pindah alamat domisili Pastikan data di KTP sobat sudah diperbarui sesuai kondisi saat ini 2. Surat Lamaran Untuk dokumen surat lamaran Pastikan sobat menggunakan format surat lamaran Sesuai format dari instansi yang sobat lamar Format surat lamaran ini Terdapat pada pengumuman dari instansi yang sobat lamar Dan dapat sobat unduh Dari website resmi instansi yang sobat lamar Cara untuk download format surat lamaran Dan pengumuman pendaftaran seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 periode kedua Dapat sobat simak pada video berikut Pengumuman pendaftaran P3K periode 2 Cara cek pengumuman dan informasi penting P3K tahun anggaran 2024 Untuk tujuan surat lamaran Pastikan sobat menunjukkan surat lamaran tersebut Kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK Dari instansi yang sobat lamar Untuk instansi pemerintah daerah Sobat dapat menunjukkan surat lamaran ke bupati Wali kota atau gubernur Untuk instansi pusat Sobat dapat menunjukkan lamaran ke pimpinan instansi yang sobat lamar Ketetuan lebih lengkap mengenai surat lamaran Dapat sobat baca pada pengumuman instansi Tiga, izazah asli Sesuai kualifikasi pendidikan Dokumen selanjutnya yang harus sobat persiapkan yaitu Scan dokumen izazah asli Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sobat miliki Pastikan sobat menggunakan scan izazah asli Dan bukan scan fotokopi izazah yang dilegalisir Karena dapat menyebabkan sobat gagal Dan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi Empat, transkrip nilai asli Sesuai kualifikasi pendidikan Selanjutnya, dokumen yang dapat sobat siapkan yaitu Scan dokumen transkrip nilai asli Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sobat miliki Jika transkrip nilai yang sobat miliki lebih dari satu halaman Pastikan sobat scan seluruh halaman yang ada Dan pastikan hasil scan transkrip nilai tersebut tidak terpotol Lima, pas foto terbaru Untuk pas foto Pastikan sobat menggunakan pas foto close up tampak depan terbaru Berwarna Berpakaian rapi Dan tidak memakai kaos Dengan latar belakang berwarna merah Atau Sesuai dengan ketentuan dari instansi yang sobat lamar Jika instansi yang sobat lamar menentukan pas foto yang harus sobat unggah Sobat harus memenuhi seluruh ketentuan tersebut Ketentuan ini Dapat sobat lihat pada pengumuman dari instansi yang sobat lamar Enam, surat pernyataan Selanjutnya Sobat dapat mempersiapkan surat pernyataan Sesuai dengan ketentuan instansi Format surat pernyataan ini Juga dapat sobat temukan pada pengumuman instansi yang sobat lamar Pastikan sobat menggunakan format yang sesuai dengan ketentuan dari instansi agar sobat tidak gagal pada tahapan seleksi administrasi P3K 7. Surat keterangan pengalaman bekerja Dokumen yang dapat sobat persiapkan selanjutnya Yaitu surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Atau Sesuai ketentuan instansi yang sobat lamar dengan pengalaman kerja Di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar Sesuai dengan ketentuan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Belokrasi Nomor 347 tahun 2024 Ketentuan surat keterangan pengalaman bekerja adalah sebagai berikut Pertama, khusus pelamar P3K Jabatan Funksional atau JF Kesehatan Paling singkat 2 tahun pada Jabatan Funksional Jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama Dan, paling singkat 3 tahun pada Jabatan Funksional Jenjang Ahli Muda Kedua, khusus pelamar P3K Jabatan Teknis Yaitu, paling singkat 2 tahun pada Jabatan Pelaksana Paling singkat 2 tahun pada Jabatan Funksional Jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama Dan, paling singkat 3 tahun pada Jabatan Funksional Jenjang Ahli Muda Delapan, surat keterangan aktif bekerja Selanjutnya, sobat dapat menyiapkan surat keterangan aktif bekerja Pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar Yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Dengan masa kerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus Atau, sesuai ketentuan dari instansi yang sobat lamar Sembilan, khusus untuk pelamar P3K Jabatan Funksional Guru Sobat harus mempersiapkan surat keterangan aktif mengajar Dokumen surat keterangan aktif menganjar Yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Format dokumen ini dapat dilihat pada halaman dokumen unggah Pada masing-masing akun pelamar Atau pada pengumuman instansi Sepuluh, khusus untuk pelamar P3K Jabatan Funksional atau JF Kesehatan Yaitu surat tanda registrasi atau STR Surat tanda registrasi atau STR sesuai keahliannya Yang jenis jabatannya wajib memerlukan STR Sesuai dengan ketentuan pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 tahun 2024 Dan surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03-9F-570-2024 Tentang persyaratan kualifikasi pendidikan Dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan Calon Aparatur Sipul Negara Jabatan Funksional Kesehatan tahun 2024 Pastikan sobat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan baik dan benar Sesuai ketentuan dari instansi yang sobat lamar Agar tidak gagal dan berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS Pada tahapan seleksi administrasi P3K Terdapat beberapa tips yang dapat sobat perhatikan Agar sobat lolos pada seleksi administrasi P3K tahun anggaran 2024 Periode kedua ini Tips tersebut dapat sobat simak pada video yang ada di channel catatan ASN dengan judul Tips lolos seleksi administrasi P3K 2024 Honor atau tenaga non-ASN wajib tahu Nah itulah informasi mengenai dokumen yang harus sobat siapkan Untuk pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tahun anggaran 2024 Periode kedua Sobat dapat melihat video lainnya Yang ada di channel ini Untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN